Dan mereka ini juga berencana untuk membeli sebuah tanah dan rumah dan menjauhi keriuhan kota lah gitu. Itu kalau dari luar, tapi sebenarnya keluarga Jameson ini... Hai wa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wa, jadi di malam minggu ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita misteri lagi, yaitu tentang kasus hilangnya Jameson Family atau keluarga Jameson. Nah jadi keluarga Jameson ini ada tiga orang. Pertama Bobi, kedua Sherilyn, ketiga putri mereka yang berusia 6 tahun bernama Madison Jameson. Hilangnya mereka ini menarik perhatian publik dikarenakan latar belakangnya atau penyebab dari hilangnya mereka ini yang menjadi tanda tanya besar wa. Udah hilang bertahun-tahun sampai akhirnya mereka baru ditemukan 4 tahun kemudian dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dan kematian mereka ini menambah tanda tanya besar dari apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Ditambah lagi ya wa ya, ada kamera CCTV yang menangkap aktivitas si Bobi dan Sherilyn ini tertangkap seperti lagi kayak zombie gitu. Kayak zombie tuh kayak saling bertatap, tidak berbicara bolak-balak puluhan kali. Nah tindakan aneh mereka inilah yang sampai akhirnya dikait-kaitkan oleh masyarakat dengan keikut sertaan mereka dengan sekte sesat, penggunaan obat terlarang atau ada juga yang percaya bahwa mereka ini dihantui oleh iblis yang ingin membunuh mereka wa. Dan kasus kematian dan hilangnya mereka ini menimbulkan tanda tanya besar sampai-sampai tidak terpecahkan sampai sekarang wa. Dan aku sangat rekomendasi kalian untuk tonton ini sampai habis karena aku butuh banget pendapat kalian kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Jameson ini wa. Karena ini memang kasusnya seru kali, bisa ngasah otak kalian ya wa. Sama halnya seperti kita coba mystery solver. Nih bentar aku kenalin sesuatu dulu. Untuk kalian yang tertarik dengan mystery-misteri atau kasus-kasus yang tidak terpecahkan dan greget kali kayak pengen memecahkan masalah itu ini. Coba mystery solver. Oke wa, jadi ini adalah sebuah permainan yang dikirimin dari mystery solver.id. Ini lebih kayak ke puzzle atau teka-teki gitu. Dimana kita disini bertugas untuk bisa memecahkan siapa pembunuh atau siapa pelaku yang membunuh ibu Yati ini wa. Nih disini dikasih banyak banget file pendukung untuk kita bisa memecahkan case-nya ini. Contohnya ini ada fotonya ibu Yati, terus ini ada foto TKP, ada juga nih kayak bukti-bukti segala macem lah gitu. Lumayan lengkap banget dan ada juga nih, oke ini yang tersangka. Ada beberapa tersangka dari hasil wawancara yang sudah mereka lakukan. Jadi emang bener-bener kesannya tuh kayak kita nih lagi betul-betul mecahkan case file ini secara langsung gitu loh wa. Dan yang lebih serunya ini tuh bisa dikerjain dan dipecahkan bareng-bareng gitu wa sama kawan-kawan kalian. Sebenernya bisa juga sendiri sih, tapi kan lebih seru bareng-bareng gitu ya. Nah jadi yaudah itu tinggal dipecahkan aja. Di dalam ini ada banyak banget teka-teki. Cukup tricky dan challenging juga menurut aku dengan tambahan file pendukung yang pastinya. Dan ini emang keren banget karena file-nya juga apik-apik kali nih kalian lihat. Bener-bener kayak lagi memproses kasus gitu wa. Betul-betul jadi kayak detektif gitu ha. Dan juga dari Mystery Solver ini ke depannya gak cuma satu case aja. Akan ada beberapa chapter lagi ke depan. Dan masih banyak lagi season-nya. Ini cocok banget sih buat kalian yang suka permainan yang kayak untuk mengasah otak. Apalagi bisa dikerjain bareng-bareng ya kan. Cocok banget permainan ini. Kalian pake waktu lagi di rumah aja. So buat kalian yang tertarik dan pengen coba juga kayak aku bisa langsung cari informasinya di Instagram mereka mysterysolver.id Linknya aku sertakan di description box di bawah. Dan aku juga pengen menyuarakan salah satu campaign mereka yang aku setuju banget. Dimana Think Twice. Supaya apa? Supaya agar selalu berpikir dua kali. Sebelum melakukan segala sesuatu. Oke thank you banget mysterysolver.id Selamat mencoba Wak! Nah gitu ya Wak ya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Mystery Solver dan pengen tau lebih banyak lagi soal mereka boleh klik linknya di description box di bawah ya. Selamat mencoba! Nah sekarang baru kita masuk ke kisah dari Jameson Family ya Wak. Check it out! Nah jadi Wak si Bobby Jameson dengan si Harilin ini dulunya bertemu di tahun 2002 dekat bentar abis itu langsung pacaran. Bisa dibilang hubungan mereka ini relatif singkat sampai akhirnya nanti si Harilin ini melahirkan si Madison kecil. Di satu tahun kemudian tepatnya di bulan Agustus tahun 2003. Apa yang seharusnya menjadi periode perayaan dan kebahagiaan dari keluarga si Jameson ini berubah di bulan November tahun 2002. Dimana si Bobby ini mengalami kecelakaan lalu lintas yang cukup parah Wak. Tapi untungnya di kecelakaan tersebut Bobby selamat tapi yang jelas menderita luka-luka yang akan membuatnya semakin menderita dikarenakan luka di bagian punggungnya. Itulah dia kena sakit punggung. Nah sakit punggungnya ini lumayan parah Wak. Bertahun-tahun ke depan dia akan tersiksa gara-gara sakit punggungnya itu. Bahkan ada hari-hari dimana si Bobby ini gak bisa bangun dari tempat tidur dan yang pasti efek dari sakit punggungnya itu membuat dia ini sudah tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya satu-satunya pendapatan mereka didapat dari tunjangan pemerintah dan terlepas dari itu semua keluarga Jameson ini selama 11 bulan bertahan. Mereka tetap tegar sampai akhir bulan Juli tahun 2004 dan akhirnya Bobby dan Sherilyn pun menikah di Arizona Wak. Memang iya betul si Sherilyn hamil duluan baru dia nanti menikah sama si Bobby di tahun 2004. Setelah menikah mereka pun tinggal di sebuah rumah indah di tepi danau. Rumahnya besar lagi Wak di daerah Yufaula, Oklahoma di kelilingi taman yang luas. Nah nengok dari situ Wak baik-baik aja ya keluarga ini. Harusnya, harusnya baik-baik aja ya kan. Tapi sayangnya selama bertahun-tahun ke depan serangkaian peristiwa dan keadaan sulit menerpa keluarga Jameson ini Wak. Pertama, di tahun 2007 kakaknya Sherilyn meninggal dunia akibat sengatan lebah. Terus kedua, di tahun 2008 orang tuanya si Bobby yaitu Bobby Senior dan Star Jameson bercerai. Yang menyebabkan perselisihan parah antara Bobby bapaknya sama Bobby. Bobby Senior sama Bobby Junior bapak sama anaknya. Parah Wak perselisihannya bahkan sampai main fisik gitu. Laki-laki sama laki-laki lah pula. Bahkan pernah nih ya bapaknya si Bobby Senior ini mencoba menabrak Bobby Junior tapi untungnya gak jadi. Dan ada juga ancaman-ancaman lanjutan sampai sampai si Bobby Bobby Jameson dan beberapa anggota keluarga lainnya meminta perlindungan kepada tim kepolisian dari si Bobby Senior dari bapak mereka. Dan akhirnya mereka ini mendapatkan perintah perlindungan dari bapaknya. Dan dalam pernyataan yang sempat dikemukakan oleh si Bobby Junior selama kasus tersebut berlangsung Bobby pernah menulis seluruh keluarga saya takut akan nyawa mereka. Saya dan kami dalam ketakutan setiap saat. Karena memang select terus ya sidang terus lah kan bapak sama anaknya ini. Dan sepanjang proses persidangan Bobby juga mengatakan bahwa bapaknya ini banyak kali terkena beberapa kasus seperti prostitusi, sabu-sabu ikut komplotan mafia Meksiko. Walaupun sebenarnya tuduhannya si Bobby ini gak ada bukti nyatanya sih. Tapi dia mengatakan hal tersebut di persidangan. Dan dikarenakan ketidakharmonisan hubungan antara bapak dan anak ini setelah perceraian berlangsung Wak. Bapaknya ini si Bobby Senior mencoret nama Bobby Junior di surat wasiatnya. Yang berarti si Bobby Junior ini tidak berhak dengan harta warisan apabila bapaknya nanti meninggal dunia. Dan bapaknya Bobby menyerahkan seluruh hartanya atau jatah dari si Bobby Junior ini kepada cucunya si Madison Jameson. Si Bobby udah tau dia dicorek dari surat wasiat kan. Bobby pun balik nuntut bapaknya. Dia bilang, Pak kok ingatkan dulu kok punya pump bensin. Dulu aku bekerja di sana dan selama aku bekerja di sana kok gak pernah bayar aku. Sini cepat bayar uang aku. Katanya gitu. Dan akhirnya untung pula si Bobby nih waktu gugatan itu diajukan berhasil wak diterima sampai akhirnya si Bobby ini mendapatkan uang sebesar 64 ribu dolar Amerika. Tapi dibagi dua sama bapaknya yaitu 32 ribu ke bapaknya 32 ribu ke si Bobby. Nah dah kan itu peristiwa kedua tuh yang dialami oleh keluarga Jameson yang tidak mengenakan. Yang ketiga ada lagi di tahun 2009. Nah ini adalah tahun yang sangat melelahkan bagi keluarga mereka karena anak mereka si Madison kena kecelakaan kecil gitu wak di sekolah. Kepalanya ini kena ayunan sekolah sampai ngerontokin gigi depannya. Dan alhasil dikarenakan peristiwa tersebut Bobby dan Sherilyn pun langsung mengeluarkan si Madison dari sekolah sepenuhnya dan mereka bersiap untuk mendidik si Madison ini di rumah. Dan selain itu juga mereka melayangkan gugatan kepada sekolahnya si Madison ini wak. Nah pada saat-saat seperti ini khususnya di peristiwa kedua dan peristiwa ketiga sebenarnya orang banyak tahu kalau keluarga Jameson ini sudah cukup lumayan familiar atau lumayan terbiasa dengan persidangan. Ya kan di kasus kedua bolak-balik deh persidangan gara-gara berantem sama bapaknya. Nah yang kedua kasus melenggat sekolah anaknya. Ya udah biasa lah gitu dengan proses pengadilan kan wak. Nah terus yang keempat yaitu sakit punggungnya si siapa? Si Bobby ini wak. Karena memang Bobby cukup menderita dengan sakit punggungnya pasca kecelakaan kemarin. Dia membuatnya harus meminum obat peredah nyeri tiap hari wak. Nah terusnya wak di tahun 2009 memang 2009 ini kasian kali sih mereka. Si Bobby mengetahui kalau istrinya si Sherilyn memiliki warisan penduduk asli Amerika memiliki kecenderungan supremasi kulit putih wak. Tahu kan kalian sebuah ideologi yang menganggap bahwa ras kulit putih itu lebih superior dari ras-ras lainnya. Nah si Bobby gak suka. Akhirnya gara-gara hal tersebut perdebatan mulai nih antara mereka berdua. Awalnya kompak ya kan. Nah si Bobby tau nih kalau si Sherilyn supremasi kulit putih gak suka dia. Dari situlah mulai berdebat-debat nih. Mulai berantem. Sampai akhirnya perdebatan mereka ini pecah waktu si Sherilyn menembakkan pistol ke tanah dekat kakinya wak. Nah inilah nih wak puncaknya. Dari rangkaian peristiwa yang sudah dialami oleh keluarga Jameson ini secara alami hubungan mereka sudah rusak secara permanen. Nah ini ya udah gak kompak nih udah gak harmonis tambah lagi wak peristiwa lainnya dimana di bulan Juli tahun 2009 mantan suaminya si Sherilyn karena memang si Sherilyn sebelum menikah dengan si Bobby dia sudah menikah duluan dengan laki-laki lain dan memiliki anak juga. Nah ini mantan suaminya si Sherilyn mengambil hak asur atas putra mereka yang bernama Colton pada bulan September tahun 2009 itu. Colton ini dulunya juga tinggal sama si Bobby dan si Madison adik tirinya. Nah dikarenakan hal ini membuat Sherilyn makin depresi lagi wak dia sudah disudutkan sama suaminya sekarang anaknya diambil sama mantan suaminya sampai membuat si Sherilyn ini mencoba bunuh diri. Tapi akhirnya gagal dia pun langsung dibawa ke rumah sakit dan disana baru diketahui bahwa kondisi mental dari si Sherilyn ini tidak stabil. Ditambah lagi komentar teman-temannya mengatakan bahwa Sherilyn ini mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis dan selama sidang hak asuh anak tadi wak. Colton anaknya dari suami pertama yang berusia 12 tahun di persidangan dengan lantang mengatakan ibuku tampak sangat tertekan dan dia sering bertingkah aneh. Yaudah gak heran lah ya kan. Ini nih kayak puncak dari rentetan peristiwa yang dialami oleh Sherilyn dan keluarga kecilnya dan ditambah pula ingatkan si Sherilyn mengidap apa? Bipolar. Ditambah depresi parah Yaudah makanya lah itu si Colton ngomong kayak gitu. Tapi bukan si Sherilyn aja yang bermasalah Bobby juga. Karena badannya tetangga yang mengatakan bahwa si Bobby dan Sherilyn ini suka bertingkah aneh wak. Dimana keluarga Jameson memang dikenal oleh tetangga-tetangganya adalah keluarga yang cukup religius wak. Nah tapi nih dilaporkan kalau Bobby ini pernah mendatangi pendetanya yang bernama Gary dan si Gary ini pernah menanyakan kepada pendetanya dimana aku ini bisa beli peluru yang dapat digunakan untuk peperangan spiritual. Nah permintaan aneh ini dijelaskan oleh si Bobby saat si Bobby ini mengaku harus melawan makhluk halus yang sering datang di atap rumah mereka dan salah satunya bersayap. Nah pernyataan ini bukan dari si Bobby aja wak dari Sherilyn juga. Sherilyn pun mengaku kalau ada sekitar 3-4 roh yang ada di dalam rumah kami membentuk sebuah keluarga dan salah satu anggota keluarganya itu bernama Michael yang memiliki anak namanya Emily dan Emily inilah yang sering bermain atau menjadi teman imajinasi anakku yaitu medicine. Nah dari hal ini wak pasangan ini menganggap roh-roh yang mereka lihat ini menimbulkan keresahan bagi mereka sampai-sampai si Bobby ini bahkan pernah membeli kitab setan yang dia salah rencanakan untuk mengusir roh padahal itu kitab setan dia gunakan untuk mengusir roh ya makin senang lah setan itu ya kan dan sebenarnya juga ada nih laporan bervariasi antara roh ini sebenarnya jahat apa baik gak tau nih tapi si Sherilyn wak mulai meninggalkan catatan kecil ditempel-tempelnya di sekitar rumahnya dengan beberapa tulisan seperti keluarkan setan dan gak cuma di dalam rumah aja wak si Sherilyn ini juga kadang nih ha mulai mengumbar pernyataan di sekitar rumahnya yaitu di sekitar rumah tetangganya dia mengatakan bahwa weh aku berlatih sihir meskipun sebenarnya kawan-kawannya gak pernah menganggap kalau si Sherilyn ini serius menanggapi hal itu dan salah satu temannya juga beranggapan bahwa kenapa si Sherilyn ini mengatakan kepada tetangganya kalau dia ini berlatih sihir itu memang adalah trik atau upayanya si Sherilyn ini untuk menjaga keluarganya supaya tidak diganggu orang-orang di luar gitu karena memang dia pun gak suka keramaian jadi memang kayak sengaja gitu si Sherilyn ini bilang ke tetangganya kalau dia berlatih sihir jadi kawan-kawannya takut atau tetangga-tetangganya ini takut gak berendatang ke rumah dia yaudah bagus memang itu yang aku mau gitu tapi sebenarnya nih wak ya kalau pun lah memang dia ini betul pengen iseng nih tetangganya itu supaya gak diganggu dengan sekedar cuma bilang woy aku ini latih sihir gitu kan udahlah tetangganya gak datang tapi ini ada juga upayanya yang bisa dikatakan cukup ekstrim wak dimana dia mulai menyemprotkan piloks atau cat dengan slogan-slogan religius dan frasa yang membingungkan ke berbagai barang di halaman mereka termasuk mobil tua mereka terus ada kayak wadah penyimpanan besar gitu di halaman mereka ditulisin juga dikasihnya tulisan-tulisan renungan gitu wak kayak only God gossip is in terus ada juga curetan lainnya yang bertuliskan tiga kucing dibunuh di daerah ini penyihir tidak suka kalau kucing hitam dibunuh nah pernyataan si Sherilyn ini berkaitan dengan kucing mereka yang memang mati wak yang mereka yakini sudah diracuni oleh seseorang di sekitar lingkungan rumah mereka nah aneh kan kelakuan mereka dan setelah itulah baru diyakini bahwa pasangan ini tergelincir di keadaan paronia dan yang pasti hubungan pernikahan antara Bobby dan si Sherilyn ini udah mulai kacau udah mulai menderita dengan seberapa banyak dan untuk alasan apa karena memang masih banyak lagi wak masalah lainnya tidak diketahui secara pasti tapi walaupun demikian wak sebenarnya pasangan ini tetap berjuang gitu walaupun diketahui belakangan setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada mereka atau kepada jasadnya mereka polisi menemukan alasan yang jelas bahwa si Sherilyn ini tidak bahagia dengan situasi perkawinannya wak dan juga ada teman dekat dari pasangan tersebut mengatakan mereka ini memang sudah mengalami kesulitan bertahun-tahun terlepas dari semua argumen dan permasalahan mereka pasangan itu sangat mencintai wak walaupun memang pernikahan mereka sudah tidak seindah dulu nah dalam keadaan sulit keluarga inilah mereka mulai mengemasi mobil mereka untuk meninggalkan Yufaula dan menggunjungi sebidang tanah seluas 40 hektare yang mereka rencanakan untuk dibeli di Red Oak daerah yang memang agak bergunung-gunung dan hutan belantara dan berjarak 30 mil ke selatan dari rumah mereka sekarang nah setelah bertahun-tahun berkecamuk dengan kekacauan yang ada di rumah tangga mereka ini tampak seolah-olah keluarga Jameson ini berusaha untuk menenangkan diri atau memulai kehidupan yang baru di Red Oak tadi walaupun memang pada saat itu mereka ini berencana untuk membeli tanahnya dulu nanti rumahnya kita bangun pelan-pelan dengan cara membawa wadah penyimpanan besar yang ada di halaman mereka itu yang udah dicoret-coretin sama mereka itu ke daerah Red Oak tadi atau di tanah yang memang sudah mereka beli untuk sementara mereka tinggal di situ dulu baru nanti bisa membangun rumah mereka yang sebenarnya di tanah tersebut jadi gak tunggu rumah itu ada dulu wak mereka lebih memilih udah lah kita pindah aja lah dulu udah pusing kali aku di daerah sini jadi untuk sementara mereka tinggal dulu di tempat penyimpanan besar itu kan memang di sana biasa kan orang tinggal di situ nah nanti rumah lama kita ini yaudah kita sewain aja mungkin karena mereka udah gak sabar atau udah gak tahan lagi tinggal di sana dan bisa mendapatkan ketenangan yang lebih dan kehidupan baru di tempat baru ini wak tuh rencananya dan di tanggal 7 Oktober tahun 2009 mereka pun mengunjungi tempat tersebut bertiga untuk pertama kalinya dan para saksi yang ada di sana menceritakan bahwa keluarga ini tampak sangat bahagia wak mereka tampak bersemangat kalian tinggal di sana itu di tanggal 7 Oktober tapi sayangnya di keesokan harinya mereka menghilang satu hari sebelum mau pindah mereka terlihat sangat bahagia sangat bersemangat tapi di keesokan harinya mereka menghilang secara misterius dan ditemukan tewas 4 tahun berikutnya wak tadi kan udah nih sedikit latar belakang dari keluarga Jameson nih sekarang baru kita masuk ke kronologi hilangnya keluarga Jameson ya check it out nah jadi wak diketahui kalau pada tanggal 8 Oktober tahun 2009 pasangan Bobby dan Sherilyn ini mengemasi barang mereka di mobil pickup mereka bersama putri mereka Madison dan Maisie anjing kecil mereka untuk mengunjungi Red Oak lagi yaitu tempat tanah yang memang akan mereka beli nah di dalam rekaman CCTV tertangkap pada saat lagi mengemasi barang mereka di pickup Bobby dan Sherilyn ini tampak sangat sibuk tapi tidak berkomunikasi satu sama lain atau tidak berbicara wak yang ada mereka hanya mondar-mandir nih ha masuk-masukin barang memuat satu kotak dan kotak-kotak lainnya ke dalam pickup mereka dan kalau dihitung-hitung nih wak yang mereka bolak-balik sampai 20 kali lebih tapi tanpa berbicara satu sama lain wak dan ya sesekali direkam oleh CCTV mereka tampak tertegun terdiam udah kayak zombie katanya tertegunnya gitu diam ya gitu dan setelah selesai berkemas-kemas itu mereka langsung nih jalan menuju ke Red Oak dan setelah berkendara sejauh 30 mil dari rumahnya menuju ke dasar pegunungan Santa Bois gimana memang tempat tanah itu berada Bobby dan si Sherilyn ini sempat mengunjungi rekan si pemilik tanah yang mau mereka beli dan kembali melanjutkan perjalanan mereka nah tapi nih ya kayaknya nih harusnya kan mereka udah tau tuh lokasi dari rumah mereka ke Red Oak atau ke tempat tanah yang memang mau mereka beli kan mereka gak kesana kan nah diduga sepertinya mereka ini kayak pengen jalan-jalan dulu gitu wah dimana sepertinya mereka ini juga sempat memarketkan mobil mereka terus sempat berjalan-jalan gitu lah sekitar 15 menit dan mereka memastikan bisa balik lagi ke tempat tanah Red Oak tadi dan mereka juga memastikan membawa GPS supaya bisa balik lagi ke tempat tanah yang mereka tuju dan sepertinya pada saat itu mereka mengunjungi tempat yang sedikit tenang di daerah lereng bukit gitu wah dan setelah bersantai-santai sebentar mereka barulah ini balik lagi balik ke kendaraan mereka dan kembali lagi melaju tapi nih wah ya ternyata laju kendaraan mereka ini sedikit lebih jauh dari tujuan utamanya dan setelah itu dengan mobil pickup yang dibiarkan mereka di pinggir jalan mereka pergi begitu saja meninggalkan pickup mereka wah nah itu tuh dugaan pertamanya nah masa-masa awal kehilangan mereka ini keluarga gak begitu khawatir wah karena memang keluarga mengetahui kalau mobil dan seri lain ini memang sering hilang dari radar gitu ditambah lagi Madison udah keluar dari sekolah jadi pihak ke sekolah gak pernah menanyakan niko Madison gak datang ke sekolah ya kan jadi pada saat itulah diketahui kalau si keluarga Jameson ini sudah hilang diam-diam dan tidak pernah terlihat hidup lagi wah dan sembilan hari kemudian tepatnya di tanggal 17 Oktober tahun 2009 para geng motor yang sedang melintasi jalan tersebut melihat ada truk yang terparkir di tengah jalan dan ketika mereka menghampiri truk tersebut mereka menemukan truk tersebut kosong gak ada orang dan langsung melaporkan hal ini kepada tim kepolisian dah polisi datang lah ini kan dicek lah itu mobil itu dan ternyata itu adalah mobilnya si Jameson dan pada awalnya polisi berasumsi sepertinya mobil ini sudah dicuri karena berdasarkan laporan yang mereka terima kalau pickup itu berada di pinggir jalan selama beberapa jam walaupun di hari itu juga wah pemuru di sekitar tempat tersebut melaporkan kembali kepada tim kepolisian enggak pak itu bukan dari beberapa jam yang lalu saya sudah menemukan pickup itu terparkir di pinggir jalan beberapa hari yang lalu nah seorang sheriff yang bernama Sheriff Letimer yang bertugas dalam penyelidikan ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pickup tersebut dan yang mereka temukan adalah pickup itu dalam keadaan terkunci waktu mereka cek mereka ngintip ke dalam mobil mereka menemukan ada anjingnya Jameson yaitu Maisie yang masih hidup berada di dalam pickup tersebut dan mereka langsung menghancurkan jendela mereka keluarkanlah itu si Maisie dan mereka menemukan si Maisie hampir mati kelaparan ketika mereka mulai melakukan pemeriksaan di dalam pickup mereka menemukan bahwa keluarga yang ada di dalam mobil ini telah meninggalkan semua mantel dan pakaian hangat mereka di dalam pickup kedua ditemukan dompetnya si Bobby dan tas Herilin ketiga mereka juga meninggalkan ponsel dan GPS barang yang sangat penting mereka bawa kalau lah memang mereka ini menghabiskan waktu di daerah hutan belantara yang asing kan gak dibawa wak terus anehnya polis juga menemukan tumpukan sampah yang menyerahkan dalam pickup pot terus ada juga catatan setebal 11 halaman yang ditulis oleh Sherilin yang merupakan surat kebencian dimana Sherilin mengungkapkan kebenciannya dan keluhannya kepada Bobby sang suami wak dan yang terakhir polisi juga menemukan di kursi penumpang ada tas berwarna coklat berisi uang tunai 32 ribu dolar dalam penyelidikan awal wak tidak ditemukan di tanda-tanda perkelahian gak ada darah gak ada pecahan kaca gak ada juga tanda-tanda perkelahian di luar mobil atau di tanda-tanda sekitar mobil mereka gak ada dan barulah disitu diketahui bahwa itu adalah mobilnya Jameson's Family pencarian pun mulai diatur wak selama beberapa hari dan beberapa minggu ke depan yang terdiri dari 400 lebih sukarelawan kuda, 16 anjing pelacak polisi udah pasti sama helikopter wak untuk mencari mereka meskipun juga sebenarnya polisi tidak meminta sukarelawan untuk ikut campur karena memang lokasi mereka itu agak terpencil gitu tim kepolisian mengkhawatirkan nanti yang ada sih sukarelawan ini pula nanti yang hilang dan selama penggeledahan wak si anjing pelacak milik polisi ya berulang kali menunjukkan kecurigaannya di sebuah menara air di dekatnya wak dan pada saat dicek menara air itu pun dikeringkan gak ada tanda-tanda dari Jameson's dan sementara itu sheriff satunya lagi yang bernama sheriff Joe Hogan melakukan penggeledahan rumah keluarga Jameson's wak rumah Hindu Yufala, rumah pertamanya Tuhan dimana mereka menemukan beberapa fakta kunci pertama, penemuan penting mereka yang pertama adalah rekaman CCTV dari keluarga Jameson pada saat mengemasi barang mereka ke pick up Tuhan tas coklat besar dan pistol kaliber 22 dimana kedua barang tersebut terlihat di CCTV mereka masukkan ke dalam pick up tapi di TKP gak ada di mobil gak ada kan mereka coba cek nih ke tanah Red Oak tadi mungkin ada nih kedua barang tersebut mereka tinggalkan di sana gak ada juga wak nah di dalam mobil kan ditemukan ponsel tuh polisi ngecek lah catatan telepon dalam ponsel itu nah anehnya mereka menemukan ponsel itu sudah membuat panggilan keluar pada tanggal 12 November 4 hari setelah mereka hilang wak dan panggilan keluar tersebut dibuat ke pesan suara wak padahal itu ponsel ada di dalam pick up dan dalam keadaan terkunci kan siapa yang buat panggilan tersebut dan selain itu juga ya wak di mobil mereka kembali menemukan ada fotonya Madison putri mereka yang diambil di atas bukit dan setelah foto tersebut dicek wak tempat dari foto tersebut diambil hanya berjarak 200 menit dari pick up mereka nah dari sini banyak lah ini bahkan simpatisan atau sukarelawan yang ikut datang mencari mereka pun mengeluarkan banyak pendapat wak nah disini si sheriff pertama tadi mengatakan memang banyak simpatisan yang datang sukarelawan yang datang ingin memiliki petunjuk sebanyak kita masalahnya adalah mereka ini menunjuk ke beberapa kemungkinan yang berbeda-beda itulah yang agak bikin ke polisi juga kebingungan gitu wak dan akhirnya pencarian mereka ini pun tidak membuahkan hasil sama sekali dan yang ada lebih berbahaya lagi kalau misalnya dilanjutkan karena memang tempat pencarian mereka itu di tempat yang sangat terpencil gitu wak dan sampai akhirnya pencarian dari Jameson ini pun dibiarkan diam dan ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya suatu hari di bulan November tahun 2013 4 tahun setelahnya sebuah penemuan suram akan menyalakan kembali pencarian nasib akhir dari keluarga Jameson ini dimana mereka ditemukan wak jadi wak hari itu tepatnya di tanggal 16 November tahun 2013 4 tahun setelah mereka menghilang 3 mayat pun yaitu 2 orang dewasa dan 1 anak kecil ditemukan terbaring telungku oleh seorang pemburu rusak di daerah Gunung Panola sekitar 2,3 mil dari tempat pickupnya si Jameson ini ditemukan wak daerah itu bermil-mil dari jalan beraspal dan sangat terpencil dan yang jelas ketiga mayat tersebut sudah membusuk parah dan dari sisa-sisa mayannya ini sudah terdiri dari 3 tengkorak sejumlah tulang belulang dan pecahan tulang yang tidak didokumentasikan ditemukan juga ada sepatu korban dan beberapa pakaian korban wak itu lebih dari 8 bulan akhirnya polisi ini secara resmi mengkonfirmasi bahwa mayat-mayat tersebut adalah mayat dari keluarga Jameson yaitu Bobby, Sherilyn, dan Madison cuma 2,3 mil cuma sekitar 5 km wak kenapa waktu pencarian awal polisi tidak menemukan mereka nah kalau kata tim kepolisian ya kayaknya waktu itu mayat mereka ini ditutupi beberapa daun-daun yang ada di hutan itu dan dikarenakan pembunuhan ekstensif yang telah terjadi dalam 4 tahun sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk menentukan penyebab kematian keluarga Jameson meskipun sebenarnya mereka menemukan di salah satu tengkorak korban yaitu di tengkoraknya Bobby ada lubang kecil yang awalnya diduga itu adalah luka tembak dan kemudian polisi kembali membatalkan penyelidikan soal kepala itu walaupun banyak para pemburu yang ada di sekitar hutan tersebut tidak setuju dengan pernyataan tim kepolisian wak ditambah lagi sheriff yang melakukan penyelidikan soal keluarga Jameson tersebut yaitu sheriff yang pertama kali wak udah keluar dari pekerjaannya dilanjutkan dengan sheriff yang baru jadi agak sulit nih menemukan penyebab dari kematian keluarga Jameson sini dan begitulah hal itu terjadi sampai hari ini wak setelah meminta 12 agen FBI 3 agen OSB banyak lagi pasukan dan detektif bahkan ke paranormal pun wak kasus ini sampai sekarang belum berhasil dipecahkan wak fakta-fakta memang dipaparkan tapi tidak ada yang mengarah ke sesuatu yang lebih konkret lagi dan alhasil muncullah ini teori-teori yang mengelilingi kasusnya keluarga Jameson ini wak dan sekarang kita masuk ke beberapa teori-teori dari kasus misterius keluarga Jameson ya check it out teori pertama adalah pembunuhan dan bunuh diri teori ini sebenarnya memperoleh daya tarik dari banyak masyarakat dengan memperhatikan kondisi mentalnya si Sherilyn dan sakit punggung kronisnya si Bobby yang kemungkinan menyebabkan kedua dari mereka ini memiliki motif yang agak gak masuk akal yaitu melakukan pembunuhan kepada Madison dan keduanya bunuh diri atau mungkin salah satu diantara mereka yang melakukan pembunuhan entah itu Sherilyn atau Bobby dan kemudian melanjutkan untuk membunuh dirinya kalau misalnya dibilang teori ini memang agak masuk akal wak karena memang banyak beberapa temannya Sherilyn yang mengungkapkan bahwa kesehatan mentalnya si Sherilyn ini memang udah semakin mengguruk dan secara sporadis juga sudah melepaskan dirinya untuk mengkonsumsi obat padahal dia mengidap bipolar dan episode nganiak dari si Sherilyn ini juga dia ini dikenal memiliki sifat dengki dan seringkali marah sementara kalau si Bobby seperti kalian tahu dia ini sudah berjuang lama untuk menahan sakit parah yang ada di punggungnya kadangpun dia ini suka berjalan bungku tambah lagi gak bisa bekerja jadi beban keluarganya dan inilah yang membuatnya semakin tertekan tambah lagi juga dia itu dulu pernah nanyakan hal yang aneh gitu ke pendetanya tentang peperangan rohani dan baik Bobby ataupun Sherilyn pun diketahui telah menggunakan banyak resep obat pada saat mereka menghilang dikarenakan depresi dan ditambah lagi nih ada surat setebal sebelas halaman yang berisi kebencian dari Sherilyn kepada Bobby dan diteorikan sepertinya surat ini adalah surat bunuh dirinya si Sherilyn atau juga mungkin ini adalah motifnya Bobby mungkin si Bobby ini ingin menunjukkan bahwa karena surat inilah maka iku bunuh orang ini atau mungkin gak sengaja di tengah jalan si Bobby menemukan surat itu dia naik pitam dia marah itulah makanya dia jebak si istri sama anaknya dibunuhnya disana baru dia bunuh diri tapi hal ini ditepis oleh kawannya si Sherilyn yang mengatakan hal tersebut adalah terapinya si Sherilyn wang dimana dia ini akan menuliskan hal-hal yang memang langsung muncul di benaknya itu adalah sebagai terapinya dia tidak mungkin membunuh Bobby karena memang dia ini sangat mencintai Bobby kata kawannya karena memang surat si Sherilyn ini yang menunjukkan kebencian kepada si Bobby inilah yang membuat beberapa masyarakat berasumsi sepertinya si Sherilyn ini yang membunuh suami sama anaknya baru akhirnya dia bunuh diri tapi kalaupun memang betul mereka bunuh diri dengan menggunakan pistol terus pistolnya kemana? pistolnya ada mereka masukkan ke dalam trap nampak dari CCTV terus kalaupun memang mereka membunuh diri mereka membunuh diri pake apa? kalau gak ada pistol itu di pickup gak ada di rumah mereka gak ada di tempat mereka ditemukan pun gak ada pistol itu gak cuma pistol aja kan ada juga tuh koper besar yang ngilang itu mana sekarang? itulah jadi tanda tanya besar kali dan teori soal pembunuhan yang dilanjutkan dengan bunuh diri ini juga tidak hanya ditepis oleh sahabatnya Sherilyn melainkan juga seluruh keluarga dari Jameson baik dari Bobby ataupun Sherilyn baik Bobby ataupun Sherilyn ini sama-sama atau saling mencintai mau sedepresi apapun mereka-mereka tidak akan saling membunuh apalagi membunuh putri cantik mereka yaitu Madison kalau memang mau bunuh diri ngapain kok sibuk-sibuk nyari tanah di Red Oak itu? ditambah lagi kesaksian dari orang yang melihat mereka pada saat mereka mengunjungi Red Oak itu mereka sangat bersemangat sangat berbahagia udah kayak gak sabar kali mau pindah ke sana bahkan mereka ngangkut wadah penyimpanan besar mereka untuk mereka tinggal di sana dulu padahal belum ada rumah tuh ha? jadi gak mungkin nih teori soal pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan antar keduanya ini menurut keluarga Jameson tapi gimana menurut kalian? apakah teori soal pembunuhan yang dilanjutkan dengan bunuh diri ini masuk akal? apa pendapat kalian? tolong komen di bawah wadah teori kedua adalah pembunuhan teori bahwa keluarga Jameson ini dibunuh adalah salah satu teori yang lebih meyakinkan lagi yaitu teori soal keluarga Jameson yang dibunuh biar kalian tau selama pemeriksaan ayahnya Bobby yaitu Bobby senior itu sempat jadi tersangka wadah seperti yang aku kasih tau tadi kalau hubungan Bobby dengan bapaknya ini gak baik kan bahkan bisa dikatakan Bobby itu hanya memiliki satu musuh yaitu bapaknya sendiri walaupun memang ayahnya si Bobby ini ditetapkan sebagai tersangka lumayan singkat wadah karena terlepas dari perselisihan yang terjadi diantara mereka dan dugaan ancaman terhadap keluarga Bobby Bobby senior atau bapaknya Bobby ini pada saat kejadian itu sudah berusia 67 tahun wadah dan pada saat keluarga menghilang si Bobby senior ini sudah tinggal di panti jompo dan faktanya juga 2 bulan setelah mereka menghilang bapak Bobby pun meninggal fakta-fakta inilah yang akhirnya secara umum mencoret nama ayahnya si Bobby ini sebagai tersangka walaupun memang banyak orang berspekulasi sepertinya ayahnya Bobby inilah yang membunuh mereka wadah sementara itu ibu Sherilyn yaitu Connie Kokotan sangat percaya bahwa pembunuhan menjadi skenario paling mungkin dari hilangnya dan kematian Sherilyn, Bobby, dan Madison wadah karena menurut dia gak mungkin mereka tersesat kayak gitu aja yang betul-betul aku yakinin ya mereka memang datang ke tempat tersebut atau di tempat mereka ditemukan mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat dan akhirnya dibunuh oleh seseorang siapa itu? aku gak tau kata Ma cara truk tersebut ditinggalkan sepertinya sudah dipaksa oleh seseorang untuk memberhentikannya semua orang sekitar sini tahu kalau memang banyak orang jahat di pegunungan itu tapi kalau memang mereka dibunuh, kenapa duit 32 ribu dolar yang ada di dalam mobil gak diambil sama mereka? oke lah mungkin pistol sama tas besar itu diambil sama mereka kenapa duit gak diambil? terus apa motif mereka membunuh si Jameson's family? ngapain kau bunuh keluarga di antah-barantah yang cuma pengen beli sebidang tanah aja buat apa? gitu loh itu teori kedua wad teori ketiga adalah narkoba nah jadi banyak juga nih yang berspekulasi kalau sepertinya si Bobby dan Sherilyn ini mengalami kecanduan narkoba berjenis meth narkoba jenis meth ini diketahui sudah menjadi masalah di daerah Oklahoma tempat mereka tinggal nih ha dan menyebabkan beberapa orang berspekulasi hal ini sudah sangat mempengaruhi keluarga Jameson's wah pertama yang jelas Bobby Sherilyn menggunakan narkoba kenapa? karena hal ini bisa dibuktikan langsung dari rekaman CCTV yang berhasil ditangkap yaitu penampilan mereka yang semakin kurus dan juga masih ingat kan yang mereka tertegun kayak zombie itu ha mereka gak saling bicara yang ada cuma bertatap diam aja gitu penampilan kurus inilah yang jadi pendorong utamanya wah dan beberapa orang bahkan mengatakan kalau tas besar coklat yang hilang itu itu isinya adalah obat-obatan atau narkoba ini wah ya karena itu Rp32.000 gak diambil lebih berharga koper besar itu kan nah kalaupun memang koper besar itu berisi narkoba hal inilah yang sepertinya dikaitkan dengan teori kedua dari narkoba ini yaitu sepertinya si Bobby dan Sherilyn ini terlibat dari kasus jual beli narkoba dimana sepertinya Jameson's ini berusaha untuk membuat satu kesepakatan dengan kliennya untuk menjual si Matt ini untuk bisa meringankan kesulitan keluarganya tapi ini yang terakhir nih tapi yang ada kesepakatan terakhir itu malah berakhir buruk wah kemungkinan mereka dirampok gitu dan Connie Kokotan atau ibunya Sherilyn ini pada saat ditanyakan apakah dia mengetahui kalau mereka ini mengkonsumsi Matt ibunya mengatakan dengan tegas mereka tidak menggunakan itu gak mungkin gimana bisa mereka menjaga medicine kecil jika memang mereka menggunakan itu mereka adalah orang tua yang baik mereka tidak mungkin melakukan itu tapi hal ini juga kayak agak masuk akal gitu wah soalnya nih ya klien lagi berkemas-kemas 20 kali bolak-balek gak ngomong sama sekali yang ada malah tertegun terdiam bentar tengok gitu ha tuh kayak dia tuh lagi halu itu nah terus koper besar itu juga hilang kayaknya itu dalamnya karena nih kalau memang di koper besar itu isinya Matt berapa puluhan mungkin ratusan ribu dolar kali ya kalau dijual tuh makanya lah itu 32 ribu dolar sama mobil mereka gak diambil kalau memang mereka dirampok kayaknya ini nih ya gak sih menurut aku ya kalau menurut kalian gimana tolong komen di bawah teori berikutnya adalah sekte nah teori ini dikemukakan oleh sahabatnya si Sherilyn yang bernama Nikki dimana Nikki ini melibatkan sebuah sekte yang diberi nama United White Knights dimana si Nikki ini mencoba mencari informasi lebih lanjut setelah dia ini mendapatkan telpon dari wanita yang tidak dia kenal dan mengatakan bahwa kau adalah orang selanjutnya dan wanita itu juga mengatakan kalau Sherilyn dan Bobby sudah masuk di daftar sasaran kami gitu wan dan hal ini juga makin dikuatkan oleh si Nikki dimana dia mengaku satu tahun setelah mayat mereka ini ditemukan si Nikki mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut ke TKP wan tapi di tengah perjalanan ketika mau mendekati jalanan asfal yang udah mau dekat dari tempat mereka ditemukan itu si Nikki menemukan ada barisan mobil yang terparkir dengan plat Texas dan ketika si Nikki mencoba makin mendekati wan Nikki mendengar ada suara beberapa tembakan dan Nikki beranggapan sepertinya itu adalah suara tembakan peringatan untuk aku Nikki mengaku aku nih orangnya mudah takut tapi tempat itu betul-betul membuat aku takut ada sesuatu yang gak benar di tempat itu walaupun memang teori dari si Nikki ini seakan dibuat-buat tuh teori soal sekte sesat ini juga bisa dipertimbangkan karena mengingat tempat terpencil itu merupakan sebuah tempat yang sering digunakan oleh beberapa sekte untuk beroperasi dan kemungkinan keluarga Jameson ini mendapatkan nasib sialnya di mana mereka ini dijadikan sasaran oleh sekte United White Knights tadi dan teori terakhir inilah salah satu teori yang mencoba menghilangkan banyak bukti untuk kasus ini adalah bahwa the Jamesons binasa kayak gitu aja gara-gara tersesat di dalam hutan meskipun udah pasti banyak kasus orang hilang atau orang tersesat dengan cepat bahkan dalam jarak yang kecil teori ini dianggap kurang cocok wak karena gini keluarga itu udah punya mobil ngapain kau mau melakukan penelusuran di dalam hutan melantara dan kalaupun memang mereka ingin melakukan penelusuran pasti GPS dibawa terus lebih mendesak lagi kenapa mereka harus meninggalkan anjing mereka di dalam mobil kan mau penelusuran mau jalan-jalan lah gitu kisahnya ngapain anjingnya ditinggalkan kecuali memang anjing ini adalah sesuatu hal yang tidak berharga ya kan terus ngapain kau tinggalin mantel barang-barang kau yang penting ponsel GPS kenapa itu tidak dibawa hah kenapa jadi itulah nih teori soal alam ini dianggap sebuah teori yang agak kurang cocok gitu wak dan pada akhirnya kasus dari keluarga Jemison ini mengundang tanda tanya besar dan mengundang juga banyaknya spekulasi dari kasus misterius keluarga malang ini wak dan sepanjang hidupnya kasus ini wak tidak pernah ada penangkapan yang dilakukan oleh tim kepolisian dan juga tidak ada tersangka yang solid dan ya kayak gitulah kasus ini lebih banyak pertanyaannya dibanding jawabannya ya kan apa yang terjadi dengan keluarga Jemison sampai sekarang pun belum terpecahkan oke wak jadi itu tadi kasusnya gimana menurut kalian teori mana yang menurut kalian masuk akal apakah mungkin memang salah satu dari mereka ini melakukan pembunuhan kemudian bunuh diri atau mereka semua ini merupakan korban pembunuhan yang pelakunya entah siapa atau jangan-jangan kalian sama kayak aku mereka ini terjaring dengan korban dari kasus jual beli narkoba atau mungkin aduh banyak kalian taunya wak aku aja pening nyari ya aku pengen kali sumpah demi Allah aku pengen kali denger teori-teori dari kalian dan pendapat-pendapat kalian tolong penuhi kolom komentar aku dengan pendapat kalian itu aku pengen denger, aku pengen baca gitu wak ya oke wak jadi sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video wak bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati